Jadi ini Kayu Gaharu, kalau sudah kelas super, dia itu bisa harganya miliaran rupiah per kilonya. Ekspornya sudah sampai ke beberapa negara Eropa, sampai ke Arab, Timur Tengah, dan harganya benar-benar gila di Pongan. Selamat siang, kawan-kawan, sahabat, juga kanak Borneo. Jadi kalau hari ini kita mau camping, kita akan menuju ke atas, ini kalau diperhatikan itu, seperti berbukitan. Tapi di bawahnya, diperhatikan itu adalah sungai, jadi kita akan berada di tempat ketinggian. Kita akan menyusuri, sisi, Sebenarnya duduk, baru kita kembali lagi ke atas, kawan-kawan. Oke. Oke. selamat menikmati 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 di hutan biasanya dimakan sama satwa-satwa liar atau binatang jadi sangat membantu untuk keberlangsungan hidup dari binatang-binatang hutan Nah biasa dimakan sama babi liar atau monyet atau binatang-binatang lainnya kawan-kawan jadi ini akar bajakah yang sangat banyak dan mudah ditemukan di hutan tropis Kalimantan jadi kalau di hutan itu kita haus kita juga bisa minum airnya jadi di dalam akar ini ada tetesan-tetesan airnya yang bisa diminum dimanfaatkan Nah ini dia airnya sudah mulai keluar airnya kawan-kawan ya jadi ini kayu gaharu yang yang kalau dia itu dapat yang apa namanya yang hitam-hitam di tengahnya itu kalau udah kelas super dia itu bisa harganya meliaran rupiah per kilonya dan di Kalimantan barat ini atau di Kalimantan ah kayu gaharu itu tumbuh dengan subur dan ekspornya sudah sampai ke beberapa negara Eropa sampai ke Arab Timur Tengah dan Eropa harganya benar-benar gila nih kawan-kawan nih jadi kalau ketemu di hutan tolong dilihat-lihat lebih besar yang bagian seperti ini namanya garuk kalau orang sebut ini garung karas kawan-kawan kawan-kawan nggak jauh dari rekam kita kurang lebih 15 meter saya menemukan bibit atau anak-an kayu gaharu yang kedua mungkin disini itu banyak sekali karena memang penyembarannya itu bisa dibawa sama binatang atau lewat angin karena karu ini mempunyai biji yang sangat apa namanya halus sekali ya jadi banyak sekali kawan-kawan ini menunjukkan betapa kayanya hutan Kalimantan menyimpan kekayaan yang sangat berlimpah bayangkan saja kalau tumbuhan ini kalau dia sudah jadi sudah sudah besar dan udah apa namanya dia kalau orang orang lokal katanya sudah ada isinya jadi dia itu bisa menghasilkan sampai miliaran rupiah kalau dia memang termasuk dalam kelas super nah kita perhatikan luar biasa kekayaan-kekayaan alam disini kawan-kawan ya harus kita jaga harus lestarikan agar keberlangsungan ekosistem ini nantinya sampai kepada anak cucu kawan-kawan sekarang kita akan buat kopi jadi sudah mulai gelap harinya kita buat kopi dulu jadi kawan itulah nikmatnya kalau di tengah hutan apa namanya kita begitu tenang kita jauh dari keramaian dan ini sangat bagus untuk merepressingkan kembali pikiran kita bentar lagi kita akan melihat pancing yang tadi kita pasang sama bukannya oke jadi kawan kita sudah ambil pancing di danau yang tadi kita pasang pancingnya kita dapat ekor gabus nah nih ah gede lumayanlah untuk kita untuk kita makan malam hari ini kita bakar di situ kan jadi kawan-kawan ya oke 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 selamat menikmati 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 ada banyak tahan nampak aku bikin oke kawan oke kawan karena sudah malam dan kita juga sudah ngantuk kita mau start dulu kawan kita mau tidur oke selamat menikmati selamat menikmati